Halo Sobat Inspirasi News, ketemu lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh politik, tokoh publik, dan berita-berita viral di tanah air dan juga di manca negara. Kali ini soal PDIP yang seakan-akan tidak pernah puas dengan kinerja Anies Baswedan. Kritik-kritik dan kritik itulah sepertinya komitmen PDIP untuk Anies Baswedan. Namun kali ini, Ges Halifah menjungkir balikan logika dari PDIP yang terus mengkritik Anies Baswedan. Dan apakah kritik terbaru dari PDIP ini dan bagaimana Ges Halifah menjungkir balikan logika dari PDIP? Yuk simak Fakta Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Serta jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kembali PDIP mengkritik Gubernur Anies Baswedan. Karena selama 4 tahun berkuasa, kata PDIP tidak ada kemajuan berarti untuk DKI Jakarta. Kritik ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP, DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Gembong Warsono menilai tidak ada perubahan yang signifikan di Jakarta selama Gubernur Anies Baswedan menjabat. Untuk itu, dia pun mengevaluasi kinerja Anies masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perubahan, kecuali patung sepeda, kata dia saat dihubungi Jumat Malam 15 Oktober 2021. Sedangkan hari ini, Anies genap 4 tahun menjabat sebagai DKI 1 atau Gubernur DKI Jakarta. Menurut Gembong, Anies belum bisa menyelesaikan persoalan dasar masyarakat ibu kota, yakni pengendalian banjir. Dia menganggap kepemimpinan Anies tidak mampu mengatasi banjir dengan baik. Buktinya, ibu kota dilanda banjir besar pada awal 2020 dan 2021. Program normalisasi sungai yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DPR juga mandek. Pak Anies sudah terlanjur termakan dengan janji untuk tidak melakukan penggusuran terhadap warga bantaran sungai, kata Gembong. Gembong juga menyoroti realisasi pembangunan hunian DP 0 rupiah dan mencetak pengusaha baru yang jauh dari target. Anggota Komisi A bidang pemerintahan DPR DDKI ini mengingatkan Anies Baswedan untuk mengejar ketertinggalan program prioritas di sisa masa jabatannya. Mudah-mudahan satu tahun ini Pak Anies bisa, walaupun tidak akan tercapai sih, tapi mengurangi ketertinggalan. Dan inilah yang disorot oleh Gais Halifah, Komisaris Ancol, yang menyentil pernyataan tersebut. Gais Halifah menyindir dengan kata-kata yang singkat, padat, tapi telak. Tapi JPO-nya kalian pakai buat selfie ya, cuit Gais Halifah menanggapi kritik dari PDIP yang mengatakan selama 4 tahun berkuasa tidak ada kemajuan berarti untuk DKI. Dan selain itu, Gais Halifah juga mengkritik PDIP dan mengampol PDIP dengan mengakui kehebatan JIS yang segera diresmikan. Gais Halifah pun mengatakan bahwa jika tidak mengakui kehebatan Anies ini, maka akan mengatakan bahwa JIS yang diresmikan itu adalah hasil Jan Peterson Kuhn atau Dendels atau Gubernur sebelum Anies. Gais Halifah menyindir kelompok masyarakat yang tidak mau mengakui keberhasilan Anies Baswedan melalui pembangunan Jakarta Internasional Stadium. Sebentar lagi diresmikan, silahkan siapkan klaim bahwa stadion ini adalah hasil Gubernur sebelumnya dengan huruf besar Jan-Pier-Zoon Kuhn atau Dendels, sindir Gais Halifah. Jan-Pier-Zoon Kuhn atau Dendels adalah memang Gubernur Batavia di era penjajahan Belanda. Dibangun di era Anies diakui sebagai hasil Gubernur Jan-Pier-Zoon Kuhn imbuhnya. Untuk diketahui bahwa warga DKI Jakarta sebentar lagi akan memiliki stadion megah yang telah lama diidam-idamkan. Stadion itu adalah Jakarta Internasional Stadium atau JIS yang terletak di kelurahan Papanggu, kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seperti dinukil dari kompas.com 15 April 2020, proses pembangunan stadion megah ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tepatnya 11 tahun dengan melibatkan 5 Gubernur. Dimulai dari Era Fauzi Bawo 2007-2012, Joko Widodo 2012-2012, Basuki Cahaya Purnama 2014-2015, Jarod Saiful Hidayat 2017-2017, hingga Andis Baspedan 2017-2022. Stadion yang dibangun di atas lahan seluas 221.000 meter persegi ini diketahui menggunakan anggaran senilai 4,8 triliun. Dirancang memenuhi standar Federation International The Football Association atau FIFA dengan kapasitas 82.000 penonton. Serta dilengkapi atap buka-tutup secara otomatis yang pertama kali di Indonesia. Proses pengangkatan atap Jakarta International Stadium JIS berlangsung pada Rabu 16 Juni 2021 dan disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Baspedan bersama Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim. Anis menyebut atap yang dipasang merupakan material terpanjang dan terberat. Kita menyaksikan bersama-sama proses pengangkatan atap untuk JIS yang merupakan atap terpanjang 270 meter bentangannya dan terberat 3.900 ton yang diangkat secara bersamaan dengan ketinggian 70 meter kata Anis 16 Juni 2021. Ini sebuah pekerjaan fantastis dan kompleks sehingga bisa menunjukkan bahwa stadion ini bukan hanya kebanggaan warga Jakarta, tapi menjadi contoh bagi dunia internasional sambungnya. Tak hanya itu, terdapat juga sky viewing deck di ketinggian 70 meter yang juga diterapkan di beberapa stadion kenamaan dunia. Salah satunya, Mercedes Benz Stadium di Atlanta, Amerika Serikat.